Bagaimana mengatasi depresi? Sebelum saya menjelaskan itu, seperti biasa tolong subscribe, like dan komen video ini ya. Depresi itu apa sih? Depresi itu adalah suatu gangguan mood, mood apa, perasaan yang apa namanya, yang terus-terusan. Mood adalah perasaan yang terus-terusan. Jadi depresi itu ada gangguan mood yang turun ya. Bukan naik, kalau mood naik itu lebih senang, kalau turun itu berarti sedih. Jadi ada kesedihan yang terus-menerus di situ. Nah depresi ini kenapa bisa terjadi? Bisa terjadinya karena ada pembiasaan, kesedihan, pembiasaan. Tidak ada stimulasi kesenangan, tidak ada stimulasi kebahagiaan dan yang ada di dalam pikirannya adalah pikiran-pikiran negatif sehingga perasaannya menjadi negatif. Dan lama-kelamaan menjadi perasaan yang menetap di situ yaitu perasaan negatif. Kalau sudah menetap maka itu dinamakan gangguan. Nah gangguan ini dinamakan gangguan depresi. Ini perasaan yang nggak enak terus-menerus yang menetap dalam jangka waktu yang lama. Ini perasaan depresi. Jadi orang-orang yang mengalami depresi ini biasanya males nggak mau ngapa-ngapain. Lalu dia juga nggak punya semangat hidup gitu ya. Pikirannya negatif terus. So, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Mudahnya adalah dibiasakan lagi seperti semula. Dibiasakan lagi. Jadi dulu cari tahu. Dulu sebelum depresi apa yang dicukai? Apa yang membuat bergairah? Membuat bahagia? Membuat senang? Siapa aja teman-teman yang bisa dihubungin? Aktifitas apa yang bisa dilakukan? Lalu kegiatan apa yang membuat hati ini senang? Itu dicari lagi dan diingat-ingat dulunya seperti apa? Dikembalikan lagi seperti dulu. Nah hambatannya adalah nggak biasa Pak. Nggak biasa. Saya nggak biasa seperti itu lagi. Udah lama. Makanya dibiasakan. Ada yang dinamakan behavior activation. Jadi diaktifkan lagi perilakunya. Diaktifkan lagi neurotransmitter atau zat-zat kimia di otak dengan perilaku-perilaku yang baru. Jadi kalau orang depresi itu biasanya begini. Nunggu moodku baik baru aku melakukan sesuatu. Nunggu moodku baik baru aku jalan-jalan olahraga. No. Salah. Harusnya dibalik. Olahraga dulu. Melakukan sesuatu dulu. Baru setelah itu bisa membuat mood lebih baik. Nah behavior activation adalah dengan mengaktifkan berlaku untuk membuat neurotransmitter di dalam pikiran dalam otak kita menjadi lebih baik. Gitalah ya. Hormon-hormon apa namanya. Dopamin ini di stimulasi sehingga perasaan kita lebih baik lebih bahagia. Ya ada hormon-hormon kebahagiaan disitu endorfin dan sebagainya. Itu bisa lebih baik. Nah bergaul juga bisa membuat kita menjadi lebih senang. Bahagia. Makan makanan yang enak misalkan. Jalan-jalan. Aktifitas yang rutin. Olahraga itu baik sekali. Jadi orang depresi karena dia menarik diri dan nggak melakukan apa-apa. Nah kalau nggak mau depresi ya harus diaktifasi dulu. Ya dipaksain dulu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nggak terbiasa. Ya maka itu justru itu Anda harus terbiasa. Harus melakukan yang lagi. Memulai lagi gitu ya. Lalu setelah itu Anda juga harus menata pikiran Anda. Pikiran-pikiran yang negatif itu juga harus diubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Ya kalau ada seusun-seusun disitu ditanyakan apakah ini benar-benar kenyataan fakta atau asumsi saya aja? Apakah ada buktinya? Apakah saya sudah mendapatkan apa namanya? Saya sudah menanyakan pada orang yang bersabutan bahwa bahwa apa yang saya pikirkan ini benar? Kalau nggak saya harus tanyakan ini asumsi saya atau sebenarnya fakta? Kebanyakan adalah asumsi kan? Nah kalau asumsi berarti itu salah. Itu harus diubah ya. Jadi seperti ubah pula pikiran Anda. Terus yang ketiga adalah Anda harus punya goal. Goal Anda itu apa? Outcome Anda itu seperti apa? Ya di masa depan nanti Anda inginnya seperti apa? Dan bayangkan rasanya seperti apa? Rasaannya seperti apa? Kalau Anda sudah mencapai goal itu? Ya apa yang Anda dengar dari orang lain ketika Anda sudah mencapai goal itu? Dan dimanakah Anda sedang ngapain Anda ketika mencapai goal itu? Tahun berapa itu? Ketika Anda sudah bisa membayangkan, bisa merasakan disitu, juga bisa detil-detilnya sudah kerasa, maka Anda punya goal namanya. Outcome yang Anda ingin capai gitu loh. Nah setelah itu Anda juga harus mempunyai goal dalam waktu yang dekat. Itu kan goal yang lama ya. Goal yang dekat itu harus ada. Kalau Anda sudah punya tujuan yang jangka panjangnya seperti itu, yang luar biasa hebatnya itu, Anda juga harus punya goal dalam waktu dekat. Satu jam lagi goalnya apa? Satu hari ini goalnya apa? Dua hari, tiga hari, empat hari, satu minggu goalnya apa? Ya Anda harus punya goal yang harus Anda capek itu. Orang menjadi depresi karena mereka nggak punya goal. Nanti mau ngapain dia nggak tahu. Kalau Anda sudah punya goal besar dan itu benar-benar membuka Anda, Anda punya tujuan, oh aku ingin membahagikan orang tua, aku ingin membahagiakan anak istriku, aku ingin mencapai prestasi ini dan itu, maka Anda sebenarnya tidak punya waktu lagi untuk mengandur sebenarnya. Karena ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan untuk mencapai goal itu. Orang depresi karena nggak punya goal yang besar, dan juga tidak punya goal kecil untuk dicapainya setiap saat. Jadi dia akhirnya memberikan ruang kosong bagi pikirannya untuk diisi oleh pikiran-pikiran negatif, yang akhirnya pikiran negatif itu membuat moodnya nggak enak, dan mood itu terus-terus menerus nggak enak, akhirnya menjadi depresi. Jadi buat goal-goal yang bisa Anda capek dalam setiap waktu. Dan lakukan itu terus-menerus rutin, ini ya dalam satu bulan saya mungkin dalam tentu kutip bisa jamin bahwa ada perubahannya.